Intro Sidang pokok kasus pelanggaran protokol kesehatan atas terdakwa Habib Rizik Syihab akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada selasa 16 Maret 2021 pekan depan. Di sisi lain, sidang gugatan praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru akan memasuki agenda putusan pada Rabu 17 Maret 2021. Rujuk pada ketentuan Pasal 82 Ayat 1 Huruf D, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana gugatan praperadilan dapat dinyatakan gugur secara hukum jika sidang pokok perkara telah dimulai. Kuasa Hukum Rizik Alam Syahanafiyah menyatakan sidang gugatan praperadilan itu tidak akan gugur meski sidang pokok sudah digelar sehari sebelumnya. Menurutnya, gugur atau tidaknya gugatan yang mereka layangkan tergantung pada hakim tunggal yang memimpin jelani sidang. Alam Syah optimis jika hakim akan tetap melanjutkan jelannya persidangan meski sidang pokok dimulai sehari sebelum putusan praperadilan dimulai. Selain itu, ia menyebutkan bahwa kepolisian selaku pihak termohon juga belum memberikan bukti tertulis bahwa sidang pokok akan dilaksanakan pada selasa mendatang. Ex-pentolan FPI tersebut akan menjalani sidang perdana kasus kerumunan hingga swab test di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang perdana itu dijadwalkan berlangsung pada selasa 16 Maret 2021, pekan depan. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Alex Adam Faisal dalam keterangannya menyebutkan pada selasa 16 Maret 2021, pekan depan, Habib Rizik dijadwalkan menjalani tiga sidang perdana dengan perkara berbeda. Perkara pertama berkaitan dengan kasus kerumunan masa di Petamburan, Jakarta Pusat dengan nomor perkara 221-PID.B-2021-PN.JKT.TIM Perkara kedua berkaitan dengan kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor dengan nomor perkara 224-PID.B-2021-PN.JKT.TIM bertindak sebagai majlis hakim Kaduwanto, Muarif, dan Suryaman penitra pengganti Habsoro dan penuntu umum Nanang Punaryanto Perkara ketiga berkaitan dengan kerumunan masa di Megabendung Bogor, Jawa Barat dengan nomor perkara 226-PID.B-2021-PN.JKT.TIM bertindak sebagai majlis hakim Suparman Nyompa, M. Johan Arifin, dan Agam Syarif Baharudin Panitera Beganti, Lukman Hakim, dan penuntut umum Dias Yulia Studi. Terima kasih telah menonton!